Pandemi ini masih jauh dari kata Mereda, apalagi berakhir. Pemirsa di saat penambahan kasus COVID-19 masih bertambah setiap harinya, pemerintah Singapura akan melonggarkan sejumlah aturan terkait COVID-19, lalu apa yang membuat Singapura yakin bahwa kebijakan pelonggaran ini tidak akan menimbulkan resiko kesehatan di belakang. Kita sudah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura IGD Ngurah Swajaya. Pak Swajaya, selamat sore Pak. Selamat sore, Pak Rory. Pak Swajaya, pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah Singapura ini apa sebenarnya yang menjadi dasar dari pelonggaran ini? Apakah mereka sudah berhasil menekan penyebaran COVID-19 di negaranya atau memang dikarenakan desakan ekonomi? Saya kira mereka memang sudah merancang dari awal tahapan-tahapannya mulai dari circuit breaker, terus mereka melakukan analisa perkembangan jumlah kasus setiap harinya. Dan ketika memang mereka menilai dari jumlah kasusnya, mereka bisa mulai dilakukan pembukaan, itu pun dilakukan secara bertahap. Jadi tahapan awal, itu fase pertama, yakni memang sangat dibatasi kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan, tetapi intinya memang tidak seperti ketika circuit breaker. Nah, ketika mereka melihat angkanya semakin menurun, jadi minggu kedua di bulan Juni setelah tanggal 1 Juni, dilakukan pembukaan di tahap awal, mereka melakukan fase transisi di tahap yang kedua, dan dimungkinkan sekarang lebih banyak pertukuan boleh dibuka, bahkan masyarakat sudah bisa melakukan dine-in atau makan di restoran. Tetapi itu tetap dengan persyaratan yang ketat, antara lain pemeriksaan temperatur, sudah itu contact tracing, jadi masuk ke setiap tempat itu harus kita mengaplikasikan contact tracing, kita tahu kapan kita masuk, kapan kita keluar, sehingga ketika terjadi penyebaran, sudah diketahui siapa saja yang patut menjadi yang perlu dicurigai. Di pemerintah Singapura dikatakan sudah berhasil menekan tingkat penyebaran COVID-19 di negaranya, sektor-sektor apa saja yang nantinya akan mulai dibuka, Pak? Kalau dari segi bisnis, saya kira semua mall sudah mulai dibuka, tetapi tetap dengan menggunakan prosedur yang sangat ketat tadi yang saya sampaikan, dan juga dengan pembatasan jumlah pengunjung. Jadi umumnya, kalau misalnya perkantoran, memang masih dihimbau, kalau masih bisa work from home, silakan work from home. Jadi tidak perlu datang ke kantor semuanya. Jadi intinya begitu, mereka secara bertahap nanti setelah dua minggu akan diakses lagi, kalau memang dimungkinkan, apakah yang berkunjung ke restoran itu boleh lebih dari lima orang. Sekarang maksimum lima orang untuk duduk satu meja. Pak Adubas, Singapura dipuji oleh dunia menjadi salah satu negara yang paling berhasil menekan penyebaran COVID-19 begitu terkait dengan pelonggaran nanti, apakah warga negara Singapura sudah bisa untuk bepergian ke luar negeri? Begitu juga dengan warga internasional sudah bisa secara bebas masuk ke Singapura, Pak? Belum. Jadi sampai sekarang meskipun sudah di fase yang kedua, memang masih ada pembatasan bagi warga negara Singapura untuk luar negeri, dan juga pembatasan bagi seluruh warga negara asing untuk melakukan kunjungan singkat, kecuali dengan negara yang memang sudah ada kesempatan bilateral. Dalam hal ini mereka baru punya dengan RRT, dan itu pun jumlahnya sangat terbatas dengan kriteria yang paling esensial yang mereka perkenankan berpergian. Bagaimana dengan warga negara Indonesia yang positif COVID-19 nanti di Singapura? Seperti apa saat ini perkembangan mereka? Jadi dari total jumlah 52 yang pernah terlaporkan kasus positif, Sekarang tinggal 3 orang yang dirawat dan saya kira secara klinis maupun secara medis tidak mengkhawatirkan. Jadi tidak ada penambahan juga selama lebih dari 1 bulan terakhir terkait dengan warga negara Indonesia. Pak Swaja ya pertanyaan terakhir saya. Penambahan beberapa waktu lalu di Singapura paling banyak adalah dari pekerja migran yang tinggal di rumah susun atau rumah yang dibuat di pinggir laut yang itu sangat cramped, sangat berdesak-desakan begitu. Apa rahasia dari pemerintah Singapura akhirnya bisa kemudian mengatasi penyebaran COVID-19 yang kemarin sempat tinggi di sana? Ya sampai sekarang pun laporan dari pekerja migran yang terkena COVID masih angkanya di atas 200, kecuali kalau untuk masyarakat setempat angkanya kadang-kadang di bawah 10, di atas 10. Nah penanganan pekerja migran memang dilakukan dengan cara kemarin adalah ditutup semua dormitori dan pekerjaannya dihentikan selama 1 bulan penuh dan dilakukan pemeriksaan dan dipindahkan dari lokasi-lokasi yang disebut sebagai dormitori ke lokasi-lokasi yang lebih lega menggunakan barangkali SDV yang tidak dipakai dan sebagainya. Nah mereka melakukan testing dalam jumlah yang sangat besar setiap hari terhadap para pekerja migran yang dicurigai kira-kira tertular COVID-19. Jadi sampai sekarang jumlahnya masih di atas 200 setiap hari. Baik, terima kasih IGD Ngurah Suwajaya Duta Besar Indonesia untuk Singapura atas waktunya di Breaking News kali ini. Terima kasih Pak.